Intro Halo pemirsa Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar maja negara. Bersama saya Fesi Rahmati, ini dia informasinya untuk Anda. Kita awali dengan berita pertama dimana 38 bagian di Amerika Serikat melegalkan ganja. Setidaknya untuk keperluan medis, tapi di wilayah-wilayah ini pun belum tentu. Semua orang bisa begitu saja untuk menanam dan juga jual beli ganja. Proses produksi dan juga distribusi tetap dipantau oleh penegak hukum lokal. Sheriff Department, Sheriff White! Penegak hukum dari kantor Sheriff St. Bernardino County di negara bagian California baru-baru ini merazia sebuah kebun ganja ilegal di Newbury Springs, wilayah gurun sekitar 2 jam perjalanan mobil dari Los Angeles. You have large parcels of land, the property is a little bit cheaper up here than it is in some other cities. And the marijuana plant is a tropical plant, so this provides the a great environment for the plants to be cultivated in. Ganja alias marijuana sebenarnya dijual legal di California berkat hasil referendum pada 2016. With the explosion of the black market, I would say it has to do part into a lot with the taxation of marijuana in the state of California. Kepolisian juga mengerbek sebuah rumah dekat perkebunan. Bukan hanya masalah penghindaran pajak yang menjadi perhatian polisi. Peneliti di Pusat Riset dan Pendidikan Cannabis Nasional di University of Mississippi menyoroti bahayanya peredaran ganja yang tak diregulasi dibandingkan yang diproduksi oleh pihak yang mendapat lisensi pemerintah daerah. You have to adhere to strict testing for those products. So they have to meet certain criteria because there's laws in place that state. You have to test it for pesticides, heavy metals, aflatox and so forth. And so you know what you're getting in that product. It's fairly precise in terms of the percentage and the dosage. Secara federal, ganja masih ilegal di Amerika Serikat meskip telah direklasifikasi ke tingkat bahaya lebih rendah. Ganja hanya dilegalkan di tingkat lokal. Mayoritas negara bagian di Amerika Serikat melegalkan ganja setidaknya untuk keperluan medis. 24 negara bagian dan juga daerah khusus ibu kota Washington DC membolehkannya untuk digunakan secara rekreasional. Tapi di setiap negara bagian yang melegalkannya ada aturan dan regulasi sendiri untuk mencegah terjadinya gangguan atau efek kesehatan yang negatif bagi warga. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa Konvensi Nasional Partai Republik menghadirkan sejumlah tokoh yang dulunya menjadi pesaing Donald Trump. Dan juga dalam bursa capres Partai Republik kehadiran mereka untuk membulatkan dukungan bagi Trump untuk maju dalam bilpres mendatang. Presiden Donald J. Trump Konvensi Nasional Partai Republik seperti konvensi-konvensi sebelumnya menekankan persatuan internal partai. Malam kedua konvensi menunjukkan semangat itu dengan tampilnya sejumlah mantan lawan Donald Trump yang sempat menantangnya dalam pemilihan pendahuluan. Termasuk Vivek Ramashwamy, pengusaha yang akhirnya mundur setelah Iowa Caucus, pemilihan pertama dalam rangkaian pemilihan pendahuluan pertengahan Januari lalu. Juga hadir Gubernur Florida, Ron DeSantis yang mundur sebelum pemilihan New Hampshire, pemilihan pendahuluan urutan kedua pada akhir Januari lalu. Ada juga Nikki Haley, mantan Gubernur South Carolina yang juga sempat menjadi duta besar Amerika Serikat untuk PBB di bawah pemerintahan Trump dulu. Haley akhirnya menjadi penantang terkuat Trump dalam pemilihan pendahuluan dan baru mundur bulan Maret. Pada pemilihan pendahuluan partai Republik di awal tahun ini, para bakal capres banyak yang mengkritisi secara keras terhadap Donald Trump dan juga menyoroti kelemahannya. Termasuk kritik keras datang dari sosok seorang Nikki Haley yang juga kemudian banyak didukung oleh para masa partai Republik yang tidak puas terhadap kinerja Donald Trump. Saat pemilihan pendahuluan, Haley menyebut Trump sebagai tokoh tak layak dan tak mungkin menang pilpres. Tapi anggota delegasi dari negara bagian asal Haley ingin melihat ke masa depan, bukan ke masa lalu. Rekan satu delegasi ditanya oleh VOA apakah ia percaya Nikki Haley sepenuh hati mendukung Trump melawan Presiden Joe Biden. Tak hanya lawan Trump dalam pemilihan pendahuluan tahun ini, tapi juga pemilih 2016 ikut hadir termasuk Senator Marco Rubio dari Florida dan Senator Ted Cruz asal Texas. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Ucaksana, Rio Tuasikal dan tim VOA. Spekulasi lama soal siapa pendamping Donald Trump sebagai jawab pres partai Republik akhirnya juga terjawab. Dengan pemilihan Senator J.D. Vance, Vance adalah pendatang baru dari politik nasional dan juga menjadi jawab pres termuda di Amerika Serikat. Pengumuman Senator J.D. Vance sebagai calon wakil presiden saat konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee akhirnya menjawab pertanyaan. Soal siapa yang bakal mendampingi mantan Presiden Donald Trump dalam pilpres November. Senator asal Ohio ini mewakili identitas Rust Belt, kawasan yang tadinya pusat industri namun kini terpuruk. Sehingga banyak warganya merasa resonasi dengan slogan kampanye Trump, yaitu Make America Great Again. Membuat Amerika negara hebat lagi, sering disingkat MAGA. Of the options that former President Trump had available to him, Senator Vance was the one who is probably the most closely associated with President Trump's MAGA style and philosophy. And so I think that President Trump is hoping is that he will help energize some voters to vote who might not otherwise vote, that he will appeal to people who have a similar background as Senator Vance comes from. Jadi Vance pertama dikenal luas lewat autobiografinya, Hillbilly Allergy, yang mengisahkan masa kecilnya di tengah kemiskinan dan keterpurukan ekonomi di Middletown, Ohio. Vance lalu berkarir di Corps Marine, lulus dari The Ohio State University dan Yellow School, dan berkarir dalam modal Ventura sebelum akhirnya terjun ke politik. Tadinya, Vance adalah suara vokal anti-Trump, yang pernah menyebut mantan Presiden tersebut tokoh tercelak dan bahkan Hitlernya Amerika. Tapi kini, ia balik menjadi pendukung kuat Trump. Dan tak lama setelah penembakan Trump di Pennsylvania, jadi Vance menyalahkan retorika Presiden Joe Biden atas percobaan pembunuhan ini. Penembakan terhadap Donald Trump yang terjadi saat ia berkampanye di Pennsylvania, membayang-bayangi proses Konvensi Nasional Partai Republik di Milwaukee ini. Meski insiden ini mengejutkan, insiden ini justru menguatkan dukungan dari sekitar 2.400 delegasi yang memberikan suaranya terhadap Donald Trump untuk maju sebagai capres dan maju bertarung dalam pil pres AS melawan petahana Presiden Joe Biden. Merespon pemilihan Vance, Presiden Biden menyebut jawab pres Partai Republik itu sebagai seorang tiruan Trump. Sementara demonstran yang berdemo tak jauh dari lokasi konvensi tetap menyoroti sosok sang capres. Tapi pemilihan Vance kembali menyemangati masa Partai Republik. Berusia 39 tahun, J.D. Vance adalah sosok termuda di antara tokoh-tokoh yang selama ini diproyeksikan sebagai calon webpres pendamping Trump. Dari Milwaukee, Wisconsin, Rio Tuasikal, Randy Wicaksana, dan Tim VOA. Disakan agar Presiden Joe Biden mundur sebagai kandidat capres teredam insiden penembakan rivalnya. Donald Trump keduanya juga mendorong kampanye masing-masing dengan pesan persatuan. Suasana kontras tampak antara kedua kubu yang bertanding dalam pilpres November. Di Milwaukee, negara bagian Wisconsin, Partai Republik resmi mencalonkan Donald Trump sebagai capres. Jauh dari kemeriahan konvensi partai di Washington, D.C., petahana Presiden Joe Biden mendesak rakyat Amerika menurunkan tensi politik setelah percobaan pembunuhan terhadap Trump akhir pekan sebelumnya. Kepada Lester Holt dari NBC, Biden mengatakan ia masih berbeda pendapat sengit dengan Trump, termasuk retorika lawannya itu yang disebut Biden sering menyulut emosi masa. Tapi saat ditanya akankah penembakan mengubah perimbangan dukungan dalam pilpres, berikut jawaban Biden. Yang pasti, menurut analis, penembakan Trump mengakhiri debat internal Partai Demokrat soal kelayakan Biden tetap maju sebagai capres setelah penampilannya dalam debat yang sering terbata-bata. Di Milwaukee, Trump untuk pertama kalinya tampil di depan umum sejak insiden penembakan dan disambut antusias oleh pendukungnya. Sementara Biden juga tetap mengkritik Trump. Beragam survei terkini menunjukkan dukungan relatif berimbang bagi kedua capres, termasuk di negara bagian-negara bagian kompetitif. Survei The New York Times dan Siena College bahkan menunjukkan kompetisi sengit di negara bagian yang dulu tidak kompetitif, seperti Virginia dan Pennsylvania. Penyusul penembakan terhadap Donald Trump di Pennsylvania, baik Presiden Joe Biden maupun mantan Presiden Donald Trump, menyerukan agar warga Amerika tetap bersatu. Sejumlah tokoh partai dan pejabat juga mendesak warga maupun tokoh politik untuk menurunkan tensi dan retorika politik yang kian memanas mendekati pilpres November. Tapi menurut analis, makna persatuan yang diserukan tetap diperdebatkan. Mereka berbicara untuk bersatu, tapi saya pikir ada perbedaan dalam konsep yang terhadap fundamental. Dan itu saya pikir problemnya akan berbicara, jadi mereka berbicara untuk itu, tapi sebenarnya mungkin itu adalah partisansi dan kegiatan. Pilpres tinggal sekitar tiga setengah bulan lagi dan setelah konvensi Partai Republik di Milwaukee, piliran Partai Demokrat menggelar konvensinya di Chicago pada bulan Agustus mendatang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa dua hari pasca insiden penembakan dirinya calon presiden resmi Republik, juga Donald Trump tampil di Konvensi Nasional Partai Republik. Di hari pertama konvensi, Trump juga mengumumkan pendampingnya untuk maju dalam pemilu Amerika Serikat. Konvensi Nasional Partai Republik telah mengumumkan secara resmi siapa yang akan mereka usung dalam capres AS 2024 dan jawabannya adalah Donald Trump, seperti namanya yang sudah banyak dilihat di tempat saya berada ini, yakni di Vicer Forum di kota Milwaukee, negara bagai Wisconsin. Berbeda dengan misalnya konvensi-konvensi Partai Republik sebelum-sebelumnya, kali ini sudah jelas siapa yang saya nominasi akan sedari awal. Yang menarik di sini adalah cawa pres yang juga hari ini telah diumumkan oleh Donald Trump. Sekitar pukul tiga tadi, di tengah-tengah penominasiannya di dalam Vicer Forum, Donald Trump secara terpisah tanpa apa harus menghadiri acara ini, mengumumkan siapa yang akan mendampingnya dalam kontestasi Pilpres AS 2024 tahun ini. Dan ia adalah seorang pria berusia 39 tahun, politisi Partai Republik yang juga adalah seorang senator dari negara bagian Ohio, bernama J.D. Vance. Dan pengumumannya ini dilakukan secara menarik, tidak secara teatrikal, tidak ada di panggung, melainkan melalui media sosial yang memang populer, digunakan oleh warga Amerika Serikat berhaluan sayap kanan, yakni terus sosial. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Donald Trump, sedikit akunnya di terus sosial sekitar pukul tiga sore hari waktu setempat. Dan sejauh ini telah mendapatkan respon positif dari para delegasi yang juga hadir, ada sekitar 2.500 delegasi yang semuanya hampir tadi menyatakan dukungannya terhadap Donald Trump sebagai Pilpres AS 2024 ini. Ini artinya pada bulan November nanti kita akan melihat Donald Trump dan juga J.D. Vance dalam kontak suara dalam pemilihan Pilpres AS pada bulan November ini. Ini hari pertama konvensi Partai Republik. Konvensi ini akan berakhir pada hari Kamis mendatang dengan puncak acara yang paling dinanti adalah capres mereka akan berbicara kembali sebagai calon presiden dari Partai Republik. Yang masih ditunggu adalah siapakah yang akan didominasikan secara resmi oleh Partai Demokrat. Sejauh ini nama Joe Biden masih dominan meskipun sudah ada kritik-kritik yang berupaya untuk mencari alternatif setelah performa yang diagak buruk pada debat antara Joe Biden melawan Trump yang diserahkan oleh televisi CNN pada bulan lalu. Dari Milwaukee, Wisconsin, Randy Wujak sana dan Rio Tuasikal, VOA. Pemirsa angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan juga semuanya memakai bahan bakar bensin. Para mahasiswa teknik di sebuah universitas di Kapeton juga mengubah mesin angkot agar bisa dijalankan dengan listrik dan juga dengan tujuan untuk menekan emisi. Sekitar 250 ribu angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama satu tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang meski ada target pengurangan emisi karbon dari perserikatan bangsa-bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif Negara ini, hanya kurang dari seribu kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu. Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal. Dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang. Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya. Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Pemirsa Papatai Inggris menyebutkan membandingkan diri dengan orang lain adalah pencuri kebahagiaan sendiri. Dan ini tampak dalam peran media sosial yang juga membuat orang melirik kehidupan orang lain sehingga belanja melebihi kebutuhannya. Media sosial ikut membuat orang ingin belanja melebihi kemampuan mereka untuk membeli. Untuk mengurangi kebiasaan belanja, Olivia akhirnya mendisiplinkan diri. Tunggu 24 hingga 48 jam sebelum akhirnya klik keranjang untuk membeli. Menurut seorang penggiat literasi keuangan, medsos membuat orang sering membandingkan diri dengan orang lain. Dihadapkan pada rumpu tetangga yang lebih hijau, otak manusia pun kemudian bertindak defensif. Psikolog menyarankan unfollow atau sembunyikan dulu akun-akun yang menimbulkan kecemburuan. Pada saat yang sama, media sosial juga bisa menjadi sumber informasi dan juga mimbar untuk saling berbagi dan juga memberi dukungan bagi mereka yang ingin mengurangi kebiasaan belanja melebihi kebutuhan. Dan berbagai video akhirnya viral di TikTok menawarkan berbagai tips untuk berhemat. Cash stuffing adalah tren viral yang menggalakkan penggunaan uang tunai yang dipilah-pilah dan dimasukkan kantong transparan untuk masing-masing kebutuhan rutin. Sementara Nobuy Year seperti namanya adalah gerakan untuk tak membeli apapun sepanjang tahun kecuali kebutuhan-kebutuhan primer. Alicia mengatakan seperti halnya ketagihan lainnya, follower maupun sesama pengguna TikTok ikut menyemangatinya. Meski dirancang hanya untuk berlangsung setahun, tantangan Nobuy Year juga bertujuan menanamkan prinsip beli seperlunya sepanjang hidup. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Faisy Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.